Ya, yang saya hormati juga dan saya banggakan pemantai daripada siang hari ini, ada Bapak Faisal Fakili PhD, dan teman-teman sekalian yang mengikuti acara pada kegiatan siang hari ini. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpan rahmatnya kita dapat berkumpul di agenda PMIE. Kemungkinan ini mungkin yang terakhir kali ya Pak ya, di tahun ini, atau mungkin ada lagi nanti nggak tahu. Hari Jumat. Oh hari Jumat ya, hari Jumat. Di kegiatan tahun ini, semoga apa yang kita persembahkan di program Magisteri Ilmu Ekonomi ini memberikan manfaat yang luas kepada mahasiswa di FEBUB maupun mahasiswa yang non-UB. Nah, untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya akan saya serahkan kepada Pak Ferry untuk membuka acara ini, kemudian nanti saya serahkan ke moderator sekaligus langsung acara dimulai. Maaf, Pak Ferry untuk membuka, saya serahkan kepada jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semua. Yang saya banggakan, ada tingkat Faisal Fadli. Angkatan sih sama saya, beda sedikit lah antara Faisal sama saya. Ya, beda-beda lah. Wajahnya aja hampir sama kok, umurnya. Dan juga, Buku, Lalu Girin, dan teman-teman di PMIE yang senantiasa membantu kami, dan juga teman-teman semua yang berkenaan hadir di acara pada hari ini. Insya Allah ini ada dua langkaian acara yang akan disampaikan oleh Mas Faisal ini. Yang pertama, Different in Difference, dan juga yang kedua, Provensity Score Matching. Dan salah satunya atau dua-duanya itu biasanya menjadi satu kesatuan. Nah, nanti juga ada beberapa hal lagi untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Mungkin sebelum Desember, kita juga akan mengadakan beberapa penelitian lagi, beberapa pelatihan lagi, khususnya yang terkait dengan Spasial Econometrics. Ya, mungkin dengan Pak Budi, insya Allah. Dan juga mungkin dengan teman-teman yang lain, ada yang meminta juga dari teman-teman PMIE untuk meminta terkait dengan regression stepwise atau apa gitu ya. Nanti kita akan coba menyelenggarakan hal tersebut. Jadi pada kesempatan kali ini, teman-teman semua, kita akan membahas tentang Different in Difference. Yang memang nanti bisa menggunakan antara, kita bisa mengobservasi, kalau tidak salah ya, saya juga belum pernah menggunakan ini, tapi sebenarnya saya pernah mempelajari ini, antara dua kelompok ya, dua kelompok antitreatment dan juga control group pada dua periode yang berbeda. Mungkin kalau yang ada lagi, synthetic method, itu juga ada, tapi antara satu periode, sebelum dan setelah. setelah itu, kalau tanpa treatment seperti apa, dengan treatment seperti apa. Nah, di Different in Difference ini, nanti juga akan dikasihkan contohnya oleh Mas Faisal, terkait dengan contoh-contoh di ekonomi itu seperti apa. Dan running-nya seperti apa. Misalnya di stata, di stata-nya akan seperti apa. dan juga nanti untuk yang hari Jumat, karena ini bagian yang tidak terpisahkan, jadi teman-teman juga harus menghadiri yang kaitannya dengan Provensity score matching-nya ini. Nah, saya berharap acara ini dapat bermanfaat, khususnya bagi teman-teman yang sedang skripsi maupun yang sedang tesis, biar menambah wawasan dan juga mempercepat untuk penyelesaian skripsi maupun tesisnya. Itu saja dari kami. Terima kasih sekali lagi Mas Faisal atas kehadirannya dan teman-teman semua. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih atas arahan yang diberikan oleh Pak Fari sambutannya. Nah, tidak berlama-lama lagi, saya serahkan langsung ke moderator pada siang hari ini yaitu Mas Girin. Silakan Mas Girin. Baik, terima kasih. Mas Kukoh. Selamat siang. Selamat Wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu peserta dan juga teman-teman sekalian. Padahal tadi sudah disampaikan beberapa pengantar oleh Pak Ferry ya. Jadi, acara ini rangkaian untuk hari ini Rabu dan besok hari Jumat. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu yang belum mendaftar untuk acara hari Jumat atau mungkin ada yang mendaftar hari Jumat saja. nanti akan kami kirimkan juga linknya untuk besok Jumat. Baik, saya perkenalkan dulu pemateri kita pada siang hari ini Bapak Faisal Fadli. Beliau adalah dosen di jurusan ilmu ekonomi dan baru saja menyelesaikan studinya S3 di Huazhong University of Science and Technology. Dan saya belum share ini ya. Saya share dulu untuk CV-nya. Dan banyak karya tulis yang sudah dihasilkan oleh Pak Faisal baik yang sudah terbit maupun yang sedang dalam proses seperti itu ya. Baik, supaya tidak berlama-lama langsung saja saya serahkan ke Pak Faisal untuk menyampaikan materi. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan di akhir sesi mungkin ya atau mungkin di tengah-tengah bisa ketik di kolom chat atau resen seperti itu. Baik, silakan Pak Faisal. Terima kasih Mas Girin. Mohon izin Pak Ferry. Pak Ferry ini sebenarnya jauh di atas saya ya. Seangkatan dengan kakak saya. Kakak saya itu usianya 6-7 tahun di atas saya. Jadi bisa dikatakan suhu Pak Ferry ini. Mohon izin Pak Ferry saya menyampaikan sedikit pengetahuan dari yang sudah saya peroleh ketika saya menimba ilmu di Cina. Dan terima kasih juga pada Mas Kuku yang sudah difasilitasi. Juga Mas Girin sebagai moderator. Baik, untuk mempersingkat waktu teman-teman saya sebutnya teman-teman saja ya. Saya akan share screen dulu terkait materi yang sudah saya bikin. Apakah bisa dilihat? Ya. kawan-kawan sekalian? Oke. Sudah. Jadi seperti yang sudah dikemukakan oleh Pak Ferry tadi ya. Different and differences ini sebenarnya banyak digunakan oleh apa namanya seorang analis gitu ya untuk mengevaluasi dampak suatu proyek gitu ya atau program atau yang paling sering kalau kita menggunakan ya itu adalah kebijakan pemerintah government policy yang biasa disebut dengan evaluasi dampak biasanya namanya kalau secara bahasa Indonesia. Nah evaluasi dampak ini dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi perubahan seperti yang diinginkan dengan adanya intervensi dari pemerintah tersebut. misalkan pemerintah sekarang melakukan policy A gitu ya. Nah dampak dari policy A ini terhadap beberapa variable yang akan kita tinjau nanti seperti apa. Apakah terjadi kenaikan atau terjadi stagnasi atau terjadi decreasing gitu ya. Nah perhitungan dengan metode ini different and differences ini atau kita singkap dengan DID akan menghasilkan besaran dampak netonya. terhadap perubahan yang terjadi tadi. Nah sebenarnya ada banyak metodenya itu ya. Ini adalah tergabung dalam namanya kuasi eksperimental. Asal-muasalnya metode ini asal-muasalnya itu adalah kita sadur dari teman-teman kita yang ada di kedokteran. Jadi seperti yang sedang viral ini ya bukan viral sih pada awal-awal apa namanya vaksin ditemukan itu kan viral ada yang namanya kuasi eksperimental kemudian ada istilah placebo test nah itu kita sadur dari mereka untuk bisa diterapkan bagaimana kalau kita menghitung dampak dari kebijakan berdasarkan metode itu. Nah ada beberapa jenis banyak ya tadi salah satunya juga sudah disebutkan oleh Pak Ferry yang paling gampang itu adalah natural eksperimental ya NI jadi itu sangat sederhana jadi ketika diberikan sebuah treatment ya atau sebuah palsi itu dilakukan oleh pemerintah itu ya dampaknya itu akan dilihat berdasarkan jangka waktu kedepannya ya itu baru bisa kita evaluasi itu namanya natural eksperiment ya misalkan contoh dampak dari kenaikan cukai rokok ya efeknya pasti akan adanya penurunan terhadap konsumsi dari rokok ya kan kalau secara logikanya ya tapi penurunan dari konsumsi terhadap rokok itu kita bisa mengetahui setelah kita melalui ya jangka waktu dari kebijakan yang telah diterapkan tadi itu menggunakan natural eksperimen yang sederhana kemudian ada RD regression discontinue jadi ada dua regresi dari masing-masing jangka waktu yang berbeda kemudian di ID yang kita bahas sekarang ini kemudian ada yang namanya probability score matching itu yang nanti hari jumpa yang kita akan bahas lebih lanjut ya karena biasanya PSM ini digandingkan dengan di ID sebagai robustness check-nya itu ya sebagai struktur penguat dari hasil outcome variable dari di ID-nya itu ya kemudian yang terakhir adalah instrument variable ya nah kita akan membahas di ID dan PSM yang sering digunakan di paper-paper yang sekarang apa namanya terpublikasi gitu ya nah next slide jadi saya sadur dari beberapa referensi yang nanti saya berikan di akhir slide ya ini saya ambil definisinya ya adalah teknik statistik yang digunakan dalam penelitian ekonometrika dan kuantitatif dalam ilmu sosial yang mencoba untuk meniru desain penelitian eksperimental yang tadi kita sudah bahas ya desain penelitian eksperimental menggunakan data studi observasional ya data studi observasional itu kan data yang menarik kesimpulan dari sampel ke populasi itu ya dimana variable independennya itu biasanya tidak berada di bawah kendali penelitinya karena masalah etika atau biasanya ada kendala logistik salah satunya mungkin kalau kita ingin melihat ini biasanya terjadi di kedokteran dan ilmu farmasi biasanya terkait efek efikasi dari obat atau vaksin yang kemarin itu kan biasanya disamarkan sampel dan populasinya terkait datanya nah dengan mempelajari efek diferensial dari suatu treatment pada treatment group jadi diberikan treatment pada suatu group kemudian dibandingkan dengan control group yang tidak diberikan treatment melalui eksperimen alami yang tadi kita sudah bahas natural eksperimen disitu jadi kalau kita ingin melihat dampaknya saat ini atau kalau dalam analisis kelayakan proyek itu present value-nya pada saat ini daripada menemukan natural eksperimental kita harus melihat jangka waktunya kalau kita sudah melalui baru kelihatan dampaknya nah di poin kedua disitu dikatakan yang saya sadur dari beberapa referensi juga DID disini menghitung pengaruh treatment yaitu variable penjelas atau variable independent pada hasil outcome-nya hasil yang dimaksud hasil ini adalah variable respon atau variable dependent-nya dengan membandingkan perubahan rata-rata dari waktu ke waktu dalam variable hasil untuk kelompok treatment dengan perubahan rata-rata dari waktu ke waktu untuk kelompok kontrol jadi perubahan rata-rata dari waktu atas variable treatment dibandingkan dengan perubahan rata-rata dari waktu atas kelompok kontrolnya yang termasuk dalam kelompok kontrolnya disitu dikatakan meskipun dimaksudkan untuk mengurangi efek faktor asing faktor asing yang dimaksud disini adalah yang tidak ada hubungannya di dalam variable tersebut dan untuk menanggulangi adanya bias selection atau tergantung pada bagaimana treatment group ini dibilih biasanya munculnya bias selection disini metode ini masih tunduk pada bias tertentu apa saja misalnya mean regression kemudian reverse causality dan omitted variable bias jadi apa sih yang dikatakan dengan selection bias disitu atau bias seleksi itu dikatakan bias selection disitu adalah bias yang disebabkan oleh pemilihan individu ataupun kelompok atau data untuk analisis yang sedemikian rupa sehingga randomisasinya randomisasi secara propernya itu tidak tercapai sehingga memastikan bahwa sampel yang diperoleh disini tidak mewakili populasinya untuk dianalisis sedangkan kalau mean regression disitu adalah fenomena yang muncul fenomena yang muncul apabila titik sampel dari variable adanya adalah ekstrim jadi titik sampelnya itu muncul titik sampel yang ekstrim atau yang kita katakan muncul uplier disitu dimana kasus titik masa depannya hasilnya ketika di apa namanya running cenderung lebih dekat dengan mean hasilnya nanti makanya namanya mean regression kemudian ada juga istilah reverse causality disitu sebenarnya saya supaya dasarnya ini paham jadi saya menjelaskan sedikit terkait dasar-dasar proses regression disitu ada istilah-istilah disitu yang mungkin teman-teman sudah memahami kenapa ini akhirnya bisa muncul tidak bisa ditanggulangi dalam metode ini jadi kembali lagi ke reverse causality tadi itu adalah arah sebab-akibat yang bertangan makanya judulnya adalah reverse causality jadi anggapan umum atau hubungan disitu kausal dua arahnya seolah-olah terjadi lingkaran in circle gitu ya kemudian kalau omitted variable bias kan saya rasa semuanya sudah paham jadi ketika ditinggalkan salah satu variable yang seharusnya disitu dimasukkan dalam model nah berbeda dengan time series estimated kalau time series estimated disini kan biasanya efek treatmentnya pada subjeknya apa sih maksudnya? menganalisis perbedaan dari waktu ke waktu atau kalau cross-section efek treatmentnya disitu mengukur perbedaan antara kelompok treatment dan kelompok kontrol sedangkan kalau di ID ya menggunakan data panel untuk mengukur perbedaan antara kelompok treatment dan kontrol dari perubahan variable hasil yang terjadi dari waktu ke waktu jadi perbedaan antara kelompok treatment dan kontrol digabung juga yang terjadi dari waktu ke waktunya nah apabila teman-teman bisa melihat dari slide gambar di samping itu ya itu bisa dijelaskan bahwa di ID memerlukan data yang diukur dari kelompok treatment dan kelompok kontrol harus ada pengklasifikasian antara kelompok treatment dan kontrol pada dua atau lebih periode waktu yang berbeda khususnya setidaknya satu periode waktu sebelum treatment dan satu periode waktu setelah treatment ya itu contoh yang paling sederhananya kemudian digambarkan dalam grafik seperti yang ada di slide ya dari hasil tersebut pada kelompok treatmentnya diwakili oleh garis P ya garis P ini yang atas P1, P2 kemudian pada kelompok kontrolnya ada S1, S2 yang bawah nah variable hasil outcome variablenya atau variable dependennya pada kedua kelompok ini diukur pada waktu time 1 ya waktu 1 di sini kemudian sebelum salah satu kelompok menerima treatment ya variable independent atau explanatory-nya diwakili oleh poin P1 di sini dan S1 di sini nah kelompok treatment itu kemudian menerima atau mengalami treatment dan kedua kelompok kembali diukur pada time kedua di sini ya nah tidak semua perbedaan antara kelompok treatment dan kontrol pada waktu time kedua yaitu perbedaan antara P2 dan S2 dapat dijelaskan sebagai efek treatment ya karena kelompok treatment dan kelompok kontrol tidak memulai pada titik waktu yang sama pada time 1 ya sedangkan DID menghitung perbedaan normal perbedaan normal di sini adalah dalam hasil antara kedua kelompoknya perbedaan yang akan tetap ada jika kelompok tidak mengalami treatment yang disebut perbedaan normal di sini jadi antara Ki ini dan P sorry Ki dan S2 ketika tidak mengalami treatment sedangkan untuk P1 dan P2 itu adalah kelompok yang sudah mengalami treatment ya jadi antara Ki dan S2 itu yang dimaksud dengan normal difference nah kemudian dapat diketahui antara P1 dan Ki sama dengan kemiringannya S1 sama S2 ya efek treatment adalah perbedaan antara hasil yang diamati P2 dan hasil normalnya perbedaan antara P2 dan Ki1 jadi Ki1 antara S2 dikurangi dengan P2 antara Ki itu yang dimaksud dengan efek treatment atau treatment effect nah secara definitif metode modeling ya itu seperti yang teman-teman bisa lihat di slide itu ya ya dimana disitu Ki1 itu adalah variabel terikat ya untuk individu I dan waktu T ya I dan Ki1 sedangkan SI adalah kelompok I ya atau kelompok bisa kelompok treatment atau kelompok kontrol ya dan I yang titik-titik I besar titik-titik itu adalah variabel dummy ya sama dengan satu ketika peristiwa yang dijelaskan dalam titik-titik itu tadi benar dan juga kalau salah sebaliknya ya nanti akan lebih jelas kita bermain-main dalam alat analisis gitu ya ini supaya dasarnya mengetahui dulu dalam plot versus Y menurut kelompok ya jadi lambda disitu lambda S adalah intercept disitu ya sudah jelas kalau ini ya vertikal untuk garis untuk grafik untuk S I sedangkan lambda T adalah trend waktunya yang dimiliki untuk kedua kelompok ya berdasarkan asumsi trend paralel ya jadi ini salah satu asumsi yang harus dipenuhi ketika kita melakukan yang namanya metode different and difference disini jadi asumsi paralel itu menyatakan bahwa meskipun ya kelompok treatment dan kontrol itu mungkin memiliki tingkat hasil yang berbeda sebelum dimulainya treatment trend mereka dalam hasil pratreatment sebelum dilakukannya treatment disitu harus sama trendnya ya nanti akan kita praktekan kemudian jelas ya kalau ini delta disini adalah lambang dari apa namanya efek dari treatmentnya karena delta I diberikan treatment itu satu tidak diberikan treatment itu nol sedangkan epsilonnya itu adalah residual residual term nah kemudian kita pertimbangan terkait rata-rata variable dependennya gitu ya berdasarkan menurut kelompok waktu time series ya kalau time series berarti kalau kita berbicara time series berarti sigma yang sebagai notasi disini ya terkait beberapa variable dependennya disitu ya yang perlu kita garisbawahi disini adalah dimana ketika dimasukkan treatment disini ya DST disini ya T in after period itu ISE ya kemudian IS treatment T in after period jadi masukkan T ketika sebelum period dan setelah periodnya DST nah kemudian disederhanakan apabila kita masukkan nilai S itu sama dengan 1 dan 2 ketika T sama dengan 1 1 2 1 2 gitu ya dan DST disini tidak acak ya hanya mengkodakan bagaimana grup dan periode diberikan label kemudian muncul lah seperti ini ya ketika dimasukkan nilai S sama T nya ya kemudian ada lagi istilah strict exogenesis assumption disitu atau disitu mengimplikasikan bahwa adanya shock terhadap variable saat ini adanya shock terhadap model ini ya tidak berkorelasi dengan nilai variablenya yang akan datang ya tidak ada interdependensi ya dan asumsi ini biasanya memungkinkan munculnya lag dalam setiap variable dependennya ya ya nah kemudian menggunakan asumsi juga without loss generality ya atau istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan bahwa asumsi tersebut itu dibilih secara random ya asumsinya jadi untuk mempersempit premis bahwa untuk kasus tertentu tidak mempengaruhi kesalahan pembuktiannya secara umumnya ya jadi kita asumsinya disini variablenya disini terserah kita gitu ya kalau without loss generality ya kemudian S2 disini asumsinya S sama dengan 2 untuk treatment group T sama dengan 2 setelah diberikan treatment hasilnya seperti ini muncul kemudian estimator di ID nya sigma sama dengan ini seperti yang ada di slide yang dapat diartikan sebagai efek treatment dari treatment yang ditunjukkan oleh DST jadi DST itu merupakan treatment efek after treat nanti akan kita hitung bersama-sama kemudian model yang dijelaskan di bagian ini biasanya itu over parametrize ya apa sih disitu over parametrize memiliki lebih banyak parameter model daripada yang diperlukan ya memasang model lebih kaya daripada yang diperlukan ya untuk memperbaikinya salah satu koefisiennya untuk variable dummy dapat diatur ke 0 misalnya kita dapat ganti lambda 1 sama dengan 0 ya nah jadi semua yang tadi menggunakan tetap menggunakan dasar ordinality least square ya sehingga asumsi-asumsi OLS pun juga berlaku untuk di ID di sini ya kemudian selain itu ada juga tren paralel tadi yang kita sudah bahas ya asumsi yang menyatakan bahwa meskipun kelompok treatment dan kontrol hasilnya sama ya tapi tren mereka dalam hasil pretreatment disitu harus sama soalnya hasilnya berbeda tapi pretreatmentnya itu harus sama kemudian asumsi tren paralel disitu mengatakan bahwa lambda 2 dikurangi lambda 1 harus sama S1 dan S2 mengingat bahwa definisi formal di atas secara akurat mewakili realitas asumsi ini secara otomatis berlaku seperti yang ada di sliding model lambda ST nah untuk meningkatkan kemungkinan asumsi tren paralel selain melihat tren dari pretreatmentnya juga harus dikomunikasikan dengan dikombinasikan dengan matching makanya kita membahas di ID dulu sebelum PSM Provensity Score Matching jadi PSM itu pelengkapnya nah hal ini melipatkan matching terhadap treatment yang disimulasikan dengan kontrafaktual dari unit kontrol atau unit yang secara karakteristik setara dengan yang tidak menerima treatment unit kontrolnya nah dengan mendefinisikan variable hasil sebagai perbedaan temporal atau perubahan hasil yang diamati antara periode sebelum dan sesudah treatment yang dimaksud dengan perbedaan temporal tadi dan mencocokkan beberapa unit dalam sampel besar berdasarkan riwayat pretreatmentnya parallel assumption tadi tren parallel assumption juga menggunakan ITI atau average treatment effect yang dihasilkan dari average treatment effect for treated ATT kemudian memberikan hasil perkiraan DID yang kuat setelah itu atau rebus disitu dikatakan dari efek treatmentnya nah tertabat dua tujuan statistik dari DID disini yang pertama tergantung pada covariate tergantung covariate nya covariate pretreatment nya walaupun asumsi tren parallelnya mungkin masih masuk masih berlaku kedua disitu juga pendekatan ini mengurangi ketergantungan pada asumsi ignorability yang diperlukan untuk dugaan yang valid jadi apa sih asumsi ignorability itu adalah salah satu fiturnya dari desain eksperimen dimana metode pengumpulan datanya itu tidak tergantung pada data-data yang hilang jadi mengesampingkan yang namanya bias selection tadi kemudian kalau ETI dan ATP disitu yang dimaksud sesuai dengan namanya every treatment effect disitu berarti ukuran yang digunakan untuk membandingkan antara treatment ketika diberikan intervensi variabelnya dalam kuasi eksperimen evaluasi intervensi kebajikan dan kebijakan dan uji coba medis disitu jadi membandingkan antara treatment sama yang sebelum treatment nah kita bisa melihat ETT-nya tadi ya efek treatment-nya disitu adalah perbedaan antara nilai Y yang diamati kalau dilihat bersesarkan grafik disini dan nilai Y yang akan menjadi trend paralelnya seandainya tidak ada treatment ya kelemahan dari DID disini adalah ketika sesuatu berubah sesuatu berubah selain diberikan treatment dalam satu kelompok tetapi tidak bagi kelompok yang lain pada saat yang sama dengan treatment sehingga kita bisa melihat kita bisa melihat ya jadi yang namanya treatment effect ya itu adalah selisihnya dari rata-rata dari grafik yang warna merah disitu ya observe disitu adalah grafik yang warnanya biru biru kemudian titik-titik disitu adalah asumsi kontrafaktualnya jadi ketika ditarik garis dari atas ke bawah ini inilah yang dimaksud dengan treatment efeknya sekarang kita masuk ke contoh disitu metode DID disini digunakan untuk menguji hipotesis apakah COVID-19 dapat mendepresiasi nilai tukar negara yang terinfeksi ini termasuk dalam kelompok treatment atau tidak nah ini saya ambil dari salah satu paper saya yang proses terbit di Skopus untuk datanya sehingga apa namanya tidak copyright karena ini punya saya sendiri nah modelnya pun saya gunakan simple karena saya hanya ambil satu variable saja untuk latihan disini seperti yang teman-teman bisa lihat di slide disini modelnya seperti ini dimana IR disitu adalah nilai tukar negara I pada tanggal T karena saya menguji COVID-19 disini dapat mendepresiasi nilai tukar negara yang terinfeksi versus negara yang tidak terinfeksi pada saat paper saya dibuat karena beberapa negara yang sebagai variable control sekarang ini itu sudah terinfeksi juga nah sedangkan beta 1 disitu adalah spesifik negaranya negara apa waktu sebagian invariannya dan beta T disitu adalah waktu spesifik negara sebagai invariannya kemudian treated I menunjukkan vektor dari variable dummy kemudian treated I itu 1 dimasukkannya untuk kelompok treatment dan treated I 0 untuk kelompok control kelompok treatment termasuk ini Indonesia saya ambil Indonesia saja Indonesia China dan Inggris sebenarnya ada beberapa negara saya masukkan disini adalah Indonesia saja kemudian kelompok control disini yang termasuk negara yang tidak terinfeksi di COVID-19 pada waktu paper saya ini saya apa namanya buat gitu ya itu adalah Samua Vanuatu dan Solomon Island disitu kemudian post treatment nya disitu menunjukkan variable dummy post T kemudian post T sama dengan 1 itu adalah pada periode pasca treatment jadi setelah negara ini terkena COVID-19 atau disitu kasus pertama COVID-19 ditemukan pada tanggal T lebih besar dari sama dengan 0 dan treated I itu 0 begitu pula sebaliknya dan mu IT itu adalah istilah dari error kesalahan lambda disini adalah koefisien antusiasme untuk spesifikasi yang menggunakan 2 lambda disini yang awalnya lambda diakui sebagai pemanfaatan variasi antara kelompok treatment dan kelompok kontrol kemudian yang kedua disini lambda membedakan antara pemanfaatan varietas di dalam masing-masing kelompok sebelum dan setelah kasus COVID-19 pertama kali itu ditemukan nah ini saya ambil sebagian jadi ini yang kita maksud dengan parallel trend assumption disini atau common trend assumption biasanya juga bisa dikatakan sebagai berikut jadi apa sih yang dimaksud common trend assumption disitu adalah asumsi yang ditetapkan dimana tidak ada hasil treatment dari kelompok treatment dan kelompok kontrol akan memiliki kecenderungan yang sama walaupun tidak diberikan treatment biasanya disini ada pada pra treatment atau periode sebelum terjadinya COVID-19 kalau dalam penelitian saya ini ini saya kecilkan grafiknya jadi tidak seberapa kelihatan teman-teman bisa melihat seharusnya trend dari grafik antara yang warna biru itu Indonesia dan warna urin itu vanuatu itu sama kalau secara gamblang secara kelihatan dari mata itu bisa dilihat disitu tapi ini karena saya kecilkan sebenarnya lekuk-lekuk dari grafiknya itu pun menunjukkan kurang lebih namanya trend kurang lebih itu menunjukkan hasil yang sama disitu asumsi yang pertama terpenuhi kemudian kita mulai dengan latihan teman-teman disini bisa mendownload data latihan yang sudah saya berikan disini saya akan masukkan ke dalam chat silakan bisa di-download setelah mendownload data data ini saya peroleh dari WHO data WHO jadi saya peroleh ketika COVID-19 merebak di Indonesia itu secara resminya yang tercatat di WHO itu 2 Maret 2020 datanya kurang lebih seperti ini apakah sudah saya berhasil mendownload ada di di sini ada 4 sheet yang akan kita gunakan yang pertama itu adalah sheet untuk analisa DID kemudian ada sheet yang terdiri dari data FATU itu adalah currency-nya dari negara FANUATU di Republik FANUATU kemudian IDR itu kita punya kemudian ada untuk pelasibu tes yang nanti akan kita bahas lebih lanjut kita bahas yang DID dulu setelah Bapak-Ibu mendapatkan datanya kemudian bisa melakukan yang namanya learn dari variable exchange rate secara sederhananya kan learn dari variable exchange rate kemudian untuk bisa memasukkan variable dummy-nya teman-teman harus membuat kolom COVID-19 di sini kemudian karena tadi saya sudah katakan untuk kejadian COVID-19 di Indonesia itu dimulai dari tanggal 2 Maret teman-teman itu bisa melihat tanggal 2 Maret sebagai patokannya 2 Maret 2020 ini sudah saya beri kuning-kuning teman-teman di sini bisa memberikan nilai 0 untuk seluruh variable sebelum tanggal 2 Maret setelah itu teman-teman bisa bikin kolom baru IDR karena kita menggunakan treatment group sama control group di ID di sini berarti treatment group nya itu ada pada posisi IDR Indonesia datanya mulai dari tanggal berapa ini tadi 1 Juni 2019 sampai 28 Juni 2020 20 sudah 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 Kemudian setelah itu membuat kolom treatment, treatment effect atau TA Diberikan 0.0 sampai COVID-19 tersebut ditemukan di Indonesia Nah ini sampai tanggal Maret disini diberikan 0 Kalau kolom IDR tadi itu diberikan 1 Karena disini merupakan currency-nya Indonesia Nah kemudian setelahnya Karena setiap variable dependent disini tidak boleh ada lebih dari 1 nilai 1 Di dalam dummy variable-nya Maka kita harus silangkan disini Di COVID-19 disini kolom COVID-19 disitu mulai dari tanggal 3 disitu berikan 0 Sampai ke bawah Sampai ke bawah Nah ketika sampai pada 2 Maret lagi berikan nilai 1 lagi Sampai ke bawah Kemudian masuk pada kolom IDR-nya Pada Indonesia Rupiah disini berikan kolom 0 semua Sampai ke bawah Mulai tanggal 2 Maret disini Mulai dari nomor 277 supaya gampangnya Disitu kan ada nomornya itu di sebelahnya Mulai 278 sampai ke bawah Sedangkan untuk treatment effect karena ini sudah masuk pada periode munculnya COVID-19 Maka diberikan poin 1 sampai ke bawah Sampai nomor 395 Kenapa? Karena ini adalah control group yang hijau ke bawah ini Ini sudah masuk ranahnya FATU, Vanuatu Karensinya Republic of Vanuatu Baru diberikan angka 1 ketika menginjak pada COVID-19 Sesuai dengan COVID-19 yang merebak di Indonesia Treatment effect T nya punya Indonesia Sudah? Apakah ada yang ditanyakan? Silahkan Kalau ada yang ditanyakan langsung saja Kalau sudah Nah teman-teman bisa Mendownload RStudio Atau kita menggunakan R Karena R ini kan free Kalau saya simulasikan pakai Stata Nanti ada beberapa yang tidak punya Stata Kan jadinya keberatan Sebenarnya paling enak pakai Stata Tapi tidak apa-apa R ini juga enak Karena R itu kan sama dengan Kita pakai Python Kalau Python itu kan Sama R ini sama Kita bisa Kalau bermain-main di internet itu Bisa scraping data Bisa digunakan untuk data penelitian juga Itu lumayan Jadi Saya sebenarnya juga telat sih Baru belajar R nya itu di akhir-akhir ini Sebenarnya R ini powerful juga Sama seperti Python Tapi kalau Python di sini kan berbayar Kalau R ini gratis Jadi bagi yang punya Langsung mengikuti Bagi yang belum punya Silahkan mendownload R Karena kita menggunakan R Akan saya sharing di sini Untuk Apa namanya Website downloadnya Bagi yang sudah punya Silahkan untuk mengikuti saja R studio Kalau sudah kita membuka Aplikasi R Saya share screen dulu R nya di sini Mungkin beberapa yang sudah familiar dengan R Jadi bentuknya seperti ini Kita pakai R studio saja yang mudah Pakai R project itu Terlalu banyak sintak yang harus kita hafalkan Sebenarnya kalau untuk ringannya Lebih ringan ya Menggunakan R project Kalau kerso R project Saya berikan juga Di sini link untuk mendownloadnya Ini merupakan repositorynya dari Indonesia Bitly mirroring servernya Indonesia Jadi tidak lama Tapi kembali lagi tergantung konektivitas internet Nah Bagi yang sudah Di sini Teman-teman apakah bisa melihat Share screen saya ya R studio gitu ya Tampilannya seperti ini Kita akan masuk ke latihan Di ID di situ Saya berikan nama Di sini ada yang namanya Console di bawah di situ Di sini running textnya Atau do file-nya Biasanya kalau di Stata Yang biasanya menggunakan Stata Do file Tapi ini berbeda Anunya ya Berbeda sintak Dan berbeda Apa namanya Jenis file-nya Jadi tidak bisa Langsung digunakan di Stata Nah Oke Sudah semua Nah Kalau sudah Silakan Dilakukan Sintak seperti ini Ya Install Packaging dulu Ada beberapa packaging Untuk menjalankan Apa namanya Running command Kita membutuhkan beberapa Paket packaging yang lain Kalau di are Namanya aja gratisan Jadi Semuanya itu add-on Tergantung kita mau pakai apa Bisa menggunakan Dua running command ini Kita run-kan di sini Kalau sudah diketik Seperti yang ada di R saya Di run Install packaging Ggplot Ini kayaknya sudah saya Ggplot Dua Install Sudah Kemudian ada juga paket yang namanya Struct change Kayaknya tadi sudah saya install Kok hilang Ini di install juga Kalau Enggak bisa diketahui Klik di sini Yang di sebelah kanan Di sini Ini bisa dilihat Install R package Di situ namanya Struct Change Ini dia Install juga Kalau sudah Tahapan pertama Tadi kita sudah Asumsi pertama Kita sudah Lewatin Terkait Common trend assumption Parallel trend Asumsi Kemudian kita juga Melakukan Jadi harus berlapis Ketika kita melakukan Yang namanya Analisa Itu gak bisa Cuma hanya dari satu Metode saja Harus berbagai metode Untuk bisa publish Di paper yang Bagus Jadi namanya Istilahnya kan Rebusiness check Jadi kita harus Perform Yang pertama dulu Rebusiness check Di sini kita pakai Chow breakpoint test Ini kan metode yang Sederhana Chow breakpoint test Jadi Kita bisa Upload dulu Datanya Yang tadi sudah Saya berikan Di sini Kita gak usah Ngafalin Sintaknya Pakai aja Di sini Kalau RStudio Dulu kan enak Import data set Ambil dari Excel Prozing Ambil dari Latihan Di ID Di sini Nah ini Kemudian Sheetnya itu Kita pilih Yang di ID Kalau mau Pakai Sintak Boleh Ini Sintaknya Setelah itu Import Nah setelah Setelah selesai Import Akan muncul Di sini Datanya Di kolom ini Datanya Ini data yang sudah Saya berikan tadi Masuk kembali Ke R Command Yang ini Kita klik Di Tab yang ini Kemudian Oh sorry Salah Bukan Karena kita pakai Cow Breakpoint Test dulu Jadi Yang di import Itu bukan di ID Tapi yang IDR Dulu Kita pakai IDR Dulu Kita lihat Cow Breakpoint Test itu kan Untuk melihat Apakah benar Pada waktu Apa Namanya Covid itu Merebak Di Indonesia Data dari Variable Yang akan kita Teliti ini Which is Exchange rate Di situ Terjadi Yang namanya Cut off Di situ Makanya namanya Cow Breakpoint Test Kita cek Di situ Import IDR Nah Muncul ini Kemudian kita Running command Read di sini Untuk bisa Baca Datanya Atau Tidak perlu Juga Tidak apa-apa Langsung Aja Mana tadi Library GGplot 2 Kalau Tadi belum Keinstal Silahkan install Dulu di sini Tadi kan Sudah saya berikan Apa namanya Urutannya Setelah itu Ketika diketik Library GGplot 2 Di sini Kita bisa Running comment Nah Setelah itu Kita bisa Ketik lagi Jadi Library GGplot Di sini Menunjukkan Memberikan Comment Kepada R Untuk bisa Menunjukkan Graphic plot Di sini nanti Di bagian Yang sebelah kanan Nanti Jadi Logikanya Di sini Kita masukkan Datanya GGplot Di situ Kemudian Datanya Di sini Adalah Nama Datanya Di situ Namanya Latihan Di ID Kemudian Kemudian Sumbu X Nya Itu Masuk Number Kemudian Sumbu Y Kita Masukkan Learn Exting Read Kemudian Kita Masukkan Jenis Grafiknya Di sini Gempoint Di sini Kemudian Colournya Terserah Teman-teman Mau Read Apa Sizing Kalau bisa Yang kecil Tapi Kalau Misalkan Laptop Teman-teman Gede Size 2 3 Pun Oke Di sini Di sebelah Kanan Di sini Masih bisa Terpampang Jelas Apa Namanya GGplot Grafiknya Kemudian Kita Running Comment Muncul Seperti Ini Nah Seperti Yang kita Ketahui Terjadi Yang namanya Cut off Di sini Kenaikan Yang ekstrim Kita bisa Lihat Di situ Di sekitar Number Antara 300 Ternyata Kalau kita Merujuk Kata Data Excel Kita Di number Di kisaran 300 Sesuai Dengan Apa Yang sudah Kita Estimasi Yang sudah Kita Berikan Tanggal 2 Maret 2020 Berada Di kisaran Urutan Ke 300 Lebih tepatnya Di urutan 277 Di situ Jadi Betul Di situ Bisa Dikatakan Bahwa Tanggal 2 Maret 2020 Adalah Terjadi Kondisi Ekstrim Ekstrim Terhadap Exchange Rate Dari Indonesia Kenapa Karena Terjadi Apa Namanya Merbaknya Kasus COVID-19 Pada Waktu itu Untuk Lebih Memastikan Lagi Kita Bisa Menggunakan Yang namanya Metode Struct Change Di sini Kita Running Struct Change Di situ Yang tadi Kita sudah Download Packagenya Kemudian Logikanya Di sini Kita Menggunakan SC Test Jadi Kita Menggancok Breakpoint Test Untuk Kita Melihat Dari T Statistiknya Dan F Statistiknya Kita Masukkan Di sini Logikanya Berarti SC Test Untuk Latihan DID Kemudian Y Kita Masukkan Learn Exchange Tadi Kemudian Untuk X Di sini Kita Masukkan Juga Latihan DID Kemudian Number Untuk X Kemudian Type Yang di sini Kita Menggunakan Chow Breakpoint Test Sedangkan Breakpoint Itu Berada Di kisaran Tadi Sudah Kita Bahas 277 277 Ini salah 277 Kita Running Akan Muncul Di sini Nilai F Value Dan P Value Dari Chow Test Di sini Kita Bisa Melihat Bahwa Nilainya Di sini Kurang Dari 5% P Value Probability 2,2 E Pangkat Min 16 Itu Sangat Kecil Sekali Jadi Bisa Dikatakan Bahwa Betul Kita Menggunakan Titik Point Di 277 Number 277 Which Is Itu Merupakan Tanggal Dimana COVID-19 Di Indonesia Itu Merebak Jadi Asumsi yang kedua Itu Sudah Bisa Kita Menuhi Ya Nah Sama sini Ada yang ditanyakan Oke Saya Bisa Lanjutkan Setelah Itu Kita Perform Yang Namanya DID Baru Kita Perform DID Jadi Treatment Itu Tadi Indonesia IDR Menggunakan IDR Sedangkan Kontrolnya Kita Menggunakan Banuatu Republik Banuatu Mata Uangnya Banuatu VATU Atau VUF Nah Kemudian Kita Upload Dulu Data Yang DID Tadi Upload Excel Sama Seperti Yang Tadi Latihan Kemudian Masuk Ke DID Import Nah Ini Adalah Merupakan Data DID Yang Sudah Kita Treatment Tadi Kita Berikan 0 Dan 1 Tadi Kita Masuk Lagi Ke R Command Kemudian Kita Masukkan Regresi DID Logikanya DID Kita Beri Nama DID Regresinya Modelnya Ada Panah Ke Kiri Di Sini Kemudian Kita Menggunakan Linear Model LM Kemudian Land Exchange Rate Independent Variable Sorry Dependent Variable Kemudian Ada Ini Garis Yang Melengkung Ini Itu Untuk Menunjukkan Bahwa Memisahkan Antara Independent Dependent Variable Sehingga Dependent Variable Kita Masukkan COVID-19 Tadi Yang Sudah Kita Buat Yang Kita Construct Tadi Berdasarkan Treatment Effect Ditambah Dengan IDR Ditambah Dengan Treatment Effect Kemudian Kemudian Datanya Diambil Dari Mana Logikanya Seperti Ini Running Comment Kemudian Kita Run Setelah Itu Kita Lihat Summary Bisa Kita Lihat Jadi Di ID Estimator Itu Berada Pada Ini Treatment Effect Estimate Jadi Semuanya Di Sini Probability Probability Signifikan Karena Bintangnya Tiga Yang Mana Kalau Bintangnya Tiga Ini All Signifikan Sangat Kemudian Sama Seperti Standar Konvensional Regresi Kita Bisa Lihat Dari F Statistik Kemudian Kita Bisa Lihat Dari R Square Dan Present Value Dari Keseluruhan Tapi Yang Kita Garis Bawai Adalah Ini Treatment Effect Ini Yang Dikatakan Dengan Di ID Estimator Maksudnya Apa 4,586 Ini Berarti Disini Positif Bukan Negatif Berarti Ketika Terjadi COVID-19 Di Indonesia Exing Read IDR Di Indonesia Disini Mengalami Kenaikan Kenaikan Berarti Dia Mengalami Depresiasi Karena Datanya Disini Adalah IDR Per Dollar Jadi Kalau Denominator Lebih Besar Otomatis Terjadi Yang Namanya Depresiasi Penurunan Kalau Nilainya Positif Kebalikannya Jadi Bisa Dikatakan Ini Sesuai Dengan Teori Jadi Ketika Terjadi Apa Namanya Peristiwa Kalau Kita Membahas Terkait Sinyaling Teori Sinyaling Teori Yang Dikemukakan Oleh Eugene Fama Itu Kita Kita Bisa Melihat Ada Aksi Ada Reaksi Ada Sebab Ada Akibat Ada Pandemi Mengakibatkan Yang Namanya IDR Disini Terdepresiasi Kemudian Setelah Itu Karena Sesuai Dengan Kesepakatan Kita Tadi Ini Menggunakan Linear Modeling Atau Menggunakan OLS Maka Kita Juga Harus Uji Asumsi Klasik Tapi Sebenarnya Untuk Kegunaan Paper Ini Biasanya Saya Letakkan Di Apa Namanya Di Bagian Bawah Di Appendix Karena Beberapa Reviewer Itu Tidak Seberapa Memperhatikan Yang Terkait Uji Asumsi Klasik Karena Dia Lebih Suka Untuk Melihat Dari Sisi Rebus Nes Cek Antara Metode Nah Kalau Kita Bisa Lihat Oke Yang Pertama Normality Seperti Itu Normality Test Kita Gunakan Disini Kita Menggunakan Box QQ Plot Jadi Metode Yang Sederhana Untuk Mengukur Normality Test Disitu Kita Pakai Ini Par Par NB Pro MF Pro C Ini Untuk 1 1 Banding 1 Ini Untuk Apa Namanya Besarnya Grafiknya Kita Bisa Running Kemudian Kita Running Plot Di ID Bagi Mungkin Yang Belum Bisa Running Plot Di ID Mungkin Bisa Install Package Dulu Bisa Di Running Di Plot Setelah Install Bisa Pakai Comment Library Dulu Untuk Manggil Comment Kita Yang Habis Di Install Library Plot Karena Saya Sudah Install Jadi Tidak Perlu Kita Bisa Lihat Hasil Plot Teman Teman Bisa Lihat Di Kolom Yang Ini Ini Merupakan Residual Fit Ini Bukan Ini Untuk Multicall Kita Bisa Lihat Yang Setelah Nah Ini Box QQ Plot Seperti Pada Umumnya Untuk Melihat Apakah Berdistribusi Normal Kita Bisa Lihat Dari Titik Seberan Plot Plot Yang Bisa Kita Lihat Kalau Di Sini Kita Bisa Mengetahui Bahwa Dikatakan Menunjukkan Poin Poin Data Berada Di Sekitar Garis Lurusnya Berarti Berdistribusi Normal Kemudian Selanjutnya Kita Cek Dengan Yang Namanya Multi Kolinerity Test Kita Pake VIF Jadi Multi Polinerity Itu Kan Kalau Tidak Ada Korelasi Rat Antar Variable Independen Jadi Dimana Kalau VIF Angka VIF Kurang Dari 2 Maka Berarti Tidak Terjadi Multi Polinerity Sebelumnya Silahkan Install Package Yang Namanya Car Di Sini Setelah Package Car Bisa Di Install Kemudian Kita Panggil Pakai Comment Library Setelah Itu Baru Kita Jalankan Comment Running VIF Kita Running Oh Ini Box Plot Belum Selesai Masih Ada Satu Lagi Sebentar Sudah Kita Running Sekarang VIF Hilang Saya Install Dulu Oke Perasaan Sudah Saya Install Sebentar Sambil Menunggu Menginstall Namanya Juga Open Source Jadi Banyak Bugnya Jadi Tidak Begitu Stabil Kadang Walaupun Sudah Di Install Masih Tetap Dipanggil Untuk Running Comment Tetap Tidak Mau Tapi Orang Kita Tidak Beli Juga Gradis Oke Sudah Selesai Setelah Kita Install Kita Panggil Oke Setelah Itu Kita Running Nah VIF Di Sini Seperti Yang Teman-teman Bisa Lihat Di Sini Angkanya Berada Di Bawah 2.2 VIF Berarti Di Sini Tidak Terjadi Yang Namanya Multi Kolinerity Kemudian Untuk Heteros Dasticitas Disini Kita Bisa Lihat Kembali Lagi Pakai Box Plot Yang Tadi Kita Lihat Berdasarkan Residual Versus Vited Jadi Terus Dasticity Itu Kalau Terjadi Ketidaksamaan Antara Varian Residual Atau Heteros Kedasticitas Itu Istilahnya Dari Tata-tata Pengukuran Yang Sudah Kita Masukkan Tadi Nah Kalau Kita Lihat Disitu Plotnya Disitu Tersebar Tersebar Garis Merahnya Disini Kesana Ada yang Kesini Kesini Gak ada Yang mengikuti Alurnya Garis Merah Ini Berarti Bisa Dikatakan Disitu Tidak Terjadi Yang Namanya Heteros Kedasticitas Ya Cara Sederhananya Begitu Kemudian Ini Yang Paling Penting Untuk Mengukur Yang Namanya Auto Korelasi Seperti Yang Sudah Saya Tekankan Di slide Saya Tadi Ya Kita Bisa Lihat Pakai DW Test Atau Turbin Watson Test Yang Paling Sederhana Kalau Di Enak Ini Langsung Bisa Kelihatan Kalau Di R Kita Harus Running Comment Dulu Kalau Kalau DW Tanya Lebih 0,05 Berarti Dia Lelos Dari Uji Auto Korelasi Kan Gitu Ya Nah Auto Korelasi Itu Untuk Mungkin Refresh Kembali Ya Teman-teman Dilakukan Untuk Menguji Apakah Ada Pengaruh Dari Data Terdahulu Kepada Data Yang Saat Ini Nah Running Comment Seperti Apa Otomatis Yang Pertama Kita Harus Install Package Linear Model Dulu LM Test Kita Running Install Package LM Test Setelah Itu Kita Panggil Library LM Test Ya Kemudian Kita Running BW Test Dari Persamaan Kita Tadi Saya Kasih Nama Di ID Running Running Nah Muncul Seperti Ini Jadi Kalau Di Atas Dari 0,05 Alpha 5% Maka Tidak Terjadi Yang Namanya Auto Korelasi Sedangkan Punya Saya Ini Di Bawah 0,05 2,2 Pangkat I Minus 16 Jauh Sekali Berarti Ada Gejala Auto Korelasi Di Situ Atau Bisa Dilihat Juga Pake Tapi Ini Males Teman Teman Harus Buka Tabel Durbin Watson Test Tidak Perlu Lihat Dari P-Value Sesuai Dengan Slide Yang Tadi Saya Kemukakan Kalau Terjadi Autokorelasi Maka Kita Harus Melakukan Mitigasi Apa Yang Kita Lakukan Disitu Salah Satunya Adalah Menggunakan Yang Namanya Saya Pake Yang Sederhana Kogran Orkat Saya Pake Persamaan Kogran Orkat Nah Jadi Kogran Orkat Itu Secara Gamblangnya Model Kita Tadi DID Yang Awal Itu Ditransformasikan Ke Model Yang Baru Dengan Cara Apa Diderivasikan Terhadap Koefisien Apa Namanya Autokorelasinya Atau Biasanya Koefisien Rue Kalau Teman-teman Biasanya Sebut Koefisien Rue Untuk menghitung Autokorelasi Itu Muncul Koefisien Rue Nanti Nah Itu Kita Derivasikan Model Kita Berdasarkan Koefisien Rue Itu Tadi Kemudian Bagaimana Cara Bekerjanya Di R Kita Harus Kembali Lagi Install Paket Namanya Orkat Di sini Bisa Running Program Seperti Yang Saya Ketik Di sini Di nomor 48 Itu Atau Seperti Tadi Sudah Saya Kemukakan Bisa Di sini Diketik Orkat Pasti Ada Install Muncul Seperti Saya Running Kemudian Library Kita Kita Kasih Nama Persamaan Yang Barunya Coach Coch Kepandekan Dari Cochran Jadi Cochran Orkat Ini Nama Orang Jadi Logikanya Coach Ini Diambil Berdasarkan Cochran Orkat Dari Persamaan Kita Yang Pertama Di Kemudian Kita Running Di sini Kemudian Kita Predik Hasilnya Bagaimana Dari Ketika Kita Transformasikan Ketika Kita Derivasikan Berdasarkan Row Hasilnya Seperti Berikut Coach Muncul Ini Jadi Ketika 6 Kali Derivasi Terhadap Row Ini Nilai Row Maka Terjadi Transformasi Sebagai Berikut D W Testnya Berubah Dari Originalnya Sekian Tadi Yang Tidak Lulus Uji Autokorelasi Kita Pakai Durbin Wesen Test Sekarang Kita Bisa Lulus Jadi Sekian Transform Kemudian Apa Namanya Koefisiennya Pun Otomatis Berubah Karena Sudah Kita Derivasikan Intercept Berubah Kemudian Koefisien COVID-nya Disini Juga Berubah Tapi Ini Tidak Perlu Dilihat Yang Perlu Dilihat Disitu Yang Ini Treatment Effect Di Estimator Disini Berubah Tapi Berubahnya Pun Tidak Signifikan Tidak Banyak Bukan Tidak Banyak Dari Menjadi 4,8 Dari Berapa Tadi Saya Lupa Dari Ini 4,8 5,6 Sekian 0,0 0,05 Kurang lebih Perubahannya Jadi ketika treatment ini Inilah persamaan yang Kita gunakan Nah Ini Dia Persamaan Barunya Seperti Ini R Square-nya Pun Berubah Oke Setelah Kita Melakukan Apa Namanya Transformasi Model Dengan Menggunakan Go-Grain Orcut Kemudian Ujian Terakhir Adalah Linearitas Kalau Kita pakai LM Pasti Harus Uji Linearitas Karena Tadi Fungsinya Untuk R Command Kita Melakukannya Dengan Command LM Linearity Model Jadi Kalau Tidak Ada Hubungan Linear Berarti Tidak Bisa Kita Bisa Pakai CLM Generalize Linear Model Install Package Dulu Ini Yang Harus Di Package Namanya Conf C-U-N-F Running Kemudian Kita Panggil Packagenya Tadi Masih Install Oke Library Conf Setelah Itu Kita Lihat Berdasarkan Kalau Linearity Kita Lihat Aja Dari Di Plot Aja Berdasarkan Grafik Jadi Comment Sederhananya Cr Plot Terhadap Di ID Kita Model Kita Kita Kasih Nama Di ID Nah Ini Cili Sekali Ya Bisa Kelihatan Kalau Mengikuti Pada Garis Yang Titik-titik Sama Garis Yang Pink Ini Garis Biner Itu Harus Mengikuti Garis Yang Pink Ini Harus Mengikuti Garis Yang Titik-titik Ini Kalau Secara Gamblannya Kalau Bisa Kita Katakan Bahwa Ini Linear Modelnya Secara Sederhananya Nah Kemudian Yang Terakhir Setelah Kita Berhasil Semuanya Lulus Terutama Autokorelasi Tapi Kita Sudah Transformasikan Menjadi Coach Tadi Kita Pun Bisa Melihat Dari CR Plot Dari Coach Tadi Untuk Bisa Membandingkan Oh Ya Tak Perlu Ya Karena Itu Sudah Diterasformasikan Jadi Yang Pertama Saja Sudah Cukup Setelah Itu Kita Melakukan Yang Namanya Tes Placebo Ya Seperti Halnya Juga Vaksin Yang Kemarin Sedang Bungin Kita Juga Bisa Melakukan Yang Namanya Placebo Tes Di Sini Jadi Namanya Placebo Kalau Yang Dari Vaksin Itu Kan Ada Beberapa Orang Yang Dikasih Vaksin Boongan Atau Bukan Boongan Istilahnya Air Katanya Katanya Apa Namanya Nakes Diberikan Air Ini Juga Sama Kita Berikan Treatment Bohongan Disitu Terhadap Data Kita Untuk Bisa Memperoleh Robustness Check Jadi Kita Berikan Data Bohongan Eh Sorry Treatment Bohongan Caranya Bagaimana Kita Ambil Data Lain Dari Exchange Read Negara Yang Tidak Terdampak Sama Sekali Terhadap Adanya COVID-19 Pada Waktu Paper Saya Dipublikasikan Proses Publikasi Pada Waktu Paper Saya Diterima Jadi Kalau Sekarang Itu Semua Sudah Vanuatu Sudah Ada Tapi Cuma Beberapa Orang Samoa Sudah Ada Solomon Island Sudah Saya Sudah Ada Sekarang Yang Terinfeksi COVID-19 Jadi Saya Gunakan Yang Namanya Kita Tutup Dulu Yang Latihan Tadi Kemudian Kita Buka Data Yang Placebo Tadi Yang Kita Sudah Bikin Di ID Di Sini Kita Pilih Placebo Test Placebo Test Perlakuannya COVID-19 Kolom COVID-19 Ini IDR Kita Ganti SBD Karena Kita Menggunakan Placebo Test Kita Menggunakan Indonesia Kita Menggunakan SBD 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 Itu Solomon Island Dollar Jadi SBD Itu Solomon Dollar Kemudian TE Pun Sama Jadi Logikanya Itu Sama Seperti Kalau Nakes Kemarin Memberikan Vaksin Tapi Isinya Air Kita Masukkan Di Sini Kemudian Kontrol Grupnya Kita Gunakan Yang Sama Tadi Kita Menggunakan Vanuatu Sama Di Bawahnya Di Sini Kita Gunakan Republik Vanuatu Sebagai Kontrol Grup Otomatis Kalau Republik Vanuatu Berarti Exing Rate Di Sini Kita Pakai Vanuatu Vatu FVUF Di Situ Kita Import Dulu Disini Muncul Disini Data Latihan Disini View Data Latihan Di ID Setelah Sheet Kita Ganti Jadi Plasebo Disini Logikanya Running Data Logikanya Kemudian Kita Running Disini Kita Running Seperti Sama Halnya Kita Merunning Proses Di ID Tadi Kita Ganti Namanya Plasebo PLCB Logikanya Sama Kita Pakai Linear Model Learn Exing Rate Dependent Variable Independent Nya Pun Sama COVID-19 Tapi Untuk Ini Kita Ganti SBD Solomon Dollar Kemudian Treatment Efeknya Pun Sama Datanya Kita Panggil Dari Data Latihan DID Kita Sudah Bahas Bersama Kemudian Kita Running Setelah Itu Kita Lihat Summary Hasilnya Nah Ini Hasilnya Jadi Hasilnya Justru Malah Berkebalikan Jadi Sesuai Dengan Teori Berarti Ketika Tidak Ada COVID-19 Di Negara Tersebut Jadi Pada Waktu Paper ini Dibuat Di Solomon Island Di situ Tidak Ada COVID-19 Maka Hasilnya Pun Negatif Di situ Ya Atau Bisa Dikatakan Ter Apresiasi Justru VUF Nya Kok Bisa Ter Apresiasi VUF Nya Nah Ini Kita Butuhkan Makanya Penelitian Lebih Lanjut Di Penelitian Saya Disitu Saya Tambahkan Kenapa Dia Bisa Terapresiasi Karena Dollar Index Disini Pun Dia Terdepresiasi Sehingga Seakan-akan Treatment Efeknya Disini Berdampak Pada Solomon Island Disitu Padahal Yang memiliki Dampak Disini Adalah Dollar Karena Dollar Disini Amerika Juga Terdampak Disitu COVID-19 Jadi US Dollar Yang Turun Sehingga Kesatnya Seperti VUF Yang Terapresiasi Jadi Seperti Itu Logika Berfikirnya Dan Placebo Tes Ini Pun Juga Harus Kita Lakukan Perlakuan Yang Sama Seperti DID Jadi Kita Harus Menggunakan Uji Normality Sama Seperti Tadi Kita Cek Uji Normality Pake QQ Plot Hasilnya Seperti Apa Nah Disini Teman-teman Bisa Melihat Hasilnya Kurang Lebih Sama Berarti Terdistribusi Secara Normal Kemudian Kita Cek Juga Terkait Setelah Normality Tadi Multi Kolinear Riti Kita Cek Apakah Terjadi Multi Kolinear Riti Tidak Ternyata Semuanya Ada Di Bawah Dua Poin Kemudian Kita Cek Heterokedastisitas Tersnya Kita Cek Menggunakan Residual Versus VT Tadi Semuanya Tidak Terdistribusi Di Garis Putus-putus Merah Ini Berarti Oke Dia Tidak Terdampak Heterokedastisitas Kemudian Kita Tes Juga Disitu Menggunakan Autokorelasi Jadi Kalau Autokorelasi Karena Namanya Plasibotest Ya Pasti Terdampak Itu yang Pertama Yang Kedua Karena Kita Pakai Data Time Series Dan Datanya Exting Read Ya Pasti Antara Exting Read Ada Hubungannya Jadi Mau Enggak Mau Pasti Terjadi Autokorelasi Tapi Kita Bisa Transformasikan Dengan Menggunakan Kogran Orkat Di Sama Seperti Yang Tadi Ini Hasilnya Kena Autokorelasi Kita Running Setelah Kita Running Ya Hasilnya Seperti Ini Summary Tidak Ada Yang Berubah Hanya Berubah 0, Sekian Kemudian Sama Juga Kita Harus Uji Karena Kita Pakai Linear Model Linear Disitu Kita Kita Bisa Menggunakan CR Plot Tadi Yang Sudah Kita Bahas Nah Hasilnya Seperti Ini Nah Kurang Lebih Sama Hasilnya Seperti Yang Di Jadi Secara Keseluruhan Kita Bisa Menggunakan Kontrol Variable Dan Treatment Variable Sesuai Dengan Yang Sudah Kita Bahas Ya Indonesia Untuk Di ID Sebagai Treatment Effect Kontrol Variable Itu Kita Bisa Menggunakan Negara Yang Tidak Terdampak Tadi Saya Bisa Menggunakan Vanuatu Kemudian Di Placebo Test Kita Pakai Yang Suntikan Kosong Tadi Istilahnya Kalau Put Unput Kita Pakai Negara Yang Tidak Terdampak Disitu Treatment Kita Rubah Jadi Solomon Island Kemudian Untuk Kontrolnya Tetap Kita Gunakan Republik Vanuatu Disitu Hasilnya Pun Sesuai Dengan Teori Yang Ada Nah Ini Untuk Yang Latihan Yang Pertama Nah Kalau Mungkin Masih Ada Waktu Kita Bisa Latihan Ke Latihan Yang Kedua Yang Mungkin Sedikit Lebih Sederhana Karena Ini Variable Datanya Pun Saya Ambil Dari Internet Yang Sudah Bebas Copyright Tapi Saya Tanya Dulu Ke Mas Girin Mas Girin Sebagai Moderator Apakah Masih Ada Waktu Mas 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 Oke Baik Teman-teman Sekalian Kalau Masih Ada Waktu Kita Bisa Pakai Yang Sederhana Kalau Tadi Kan Kita Pakai Hasil Dari Data Paper Saya Kalau Ini Kita Ambil Dari Internet Yang Sudah Free Copyright Jadi Yang Pertama Bapak Ibu Disini Bisa Mengajukan Yang Namanya Library Foreign Untuk Apa Logika Library Foreign Itu Untuk Mengambil Data-data Dari Internet Kemudian Kita Panggil Nama Datanya Kita Kasih Nama My Data Supaya Sederhana Ini Kita Tutup Dulu Supaya Tidak Bingung Tutup Ini Kita Running Kemudian Kasih Nama My Data Read Datanya Itu Ada Disini Ini Saya Share Ke Chat Oh Ini Ada Pertanyaan Ternyata Saya Tidak Lihat Oke Mohon izin Pak Tidak Bertanya Untuk Nilai Exing Rate Ini Mendapatkan Datanya Dari Mana Serta Penghitungannya Bagaimana Oke Tadi Sudah Saya Jelaskan Terkait Nilai Exing Rate Itu Adalah Rupiah Per Dollar Jadi Satu Dollar Sama Dengan Berapa Rupiah Begitu Pula Untuk Yang Kontrol Grupnya Satu Dollar Sama Dengan Berapa VUF Vanuatu Fatu Jadi Gitu Makanya Logika Berfikirnya Tadi kan Terbalik Ketika Terjadi Positif Angkanya Otomatis Akan Terjadi Depresiasi Karena Denominatornya Kan Yang Naik Bukan Nominatornya Apakah Bisa Menjawab Ini Angkanya Cukup Besar Karena Kita Lihat Dari Ini Ini kan Ada Tiga Angka Di Belakang Koma Karena Saya Ngambilnya Dari Data IDX Maka Angka Yang Di Belakang Komanya Detail Sampai Dituliskan Jadi Kalau Yang Tuesday Kalau Kita Bisa Lihat Sama-sama Untuk Yang Tuesday Tanggal 17 Maret 2020 Itu Kan Kisarannya Ada Di 15000 Sekian 15190 821 Yang Di Belakangnya Itu Kan Komanya Angka Tiga Angka Di Belakang Koma Itu Tidak Usah Dimasukkan Nah Kenapa Saya Gunakan Transformasi Variable Menjadi Learn Itu Untuk Smoothing Data Tadi Selain Untuk Melihat Pengaruhnya Secara Prosentase Ya Karena Learn Logaritma Natural Makanya Kita Learn Aja Supaya Tidak Pusing Itu 821 Yang Di Belakangnya Itu Tidak Usah Dibaca Itu Apakah Bisa Menjawab Serlita Mbak Serlita Saya Rasa Itu Bisa Menjawab Oh ada lagi Mohon izin Oh ini sudah Udah tadi Jalaman cover Oke Ini ya Datanya Ada lagi Yang ditanyakan Silahkan Feel free aja Ketik aja Di situ Oke Kalau gak ada Bisa kita Lanjutkan Mana tadi Sampai mana tadi Nah Ini ya Datanya Udah Saya Share Di situ Jadi Logika Running Kita Pakai Namanya Terserah Saya Pakai Nama My Data Sama Dengan Read Data Logikanya Read Data Apa yang Mau Diread Ini Datanya Ada Disini Scraping Data Dari Internet Bukan Scraping Ini Ini diizinkan Jadi Kemudian Hasilnya Seperti ini Datanya Oke Tunggu Dia masih Mencari Datanya Mana Datanya Ini dia Datanya Seperti ini Ada country ABC Jadi ini data Buatan Supaya Lebih sederhana Kemudian Kalau tadi kan Kita manual Untuk Membuat Binary Variable Kita Buat manual Supaya Teman-teman Bisa tahu Logikanya Berfikirnya Untuk Angka Satu Sama Nol Itu Kita Letakkan Dimana Mungkin Kalau teman-teman Yang Dasar Excel Bagus Saya rasa Semua teman-teman Juga Paham Kita Bisa Menggunakan Running Comment Seperti Ini Seperti Yang ada Di Share Screen Saya Ini Jadi Logika Befikirnya Adalah My Data Kemudian Kita Pakai Absolute Time Jadi Kita Berdasarkan Time My Data Berdasarkan Time Kalau Kita Lihat Di Sini Belum Ada Timenya Jadi Kita Begin Kemudian I False Di Situ My Data Berdasarkan Year Kalau Di Atas 94 Itu Satu Kalau Di Bawah 94 Itu Nol Jadi Treatmentnya Dimulai Pada Tahun 94 Secara Logikanya Seperti itu Kemudian Kita Running Sini Jadi Akan Muncul Disitu Time Yang Baru Disini Karena Kita Pakai Logika Excel Kemudian Setelah Itu Kita Bikin Klasifikasi Berdasarkan Country Jadi Trated Berdasarkan Country My Data Kemudian Ada Absolute Trated Kita Bikin Kolom Yang Trated Kemudian Sama Fungsi I False My Data Disini Country Kalau Tadi Year Sekarang Country Atau Beberapa Country Yang Kita Bisa Treatment Disitu Kalau Country E Country F Sama Country G G Itu Kita Berikan Nilai Satu Disamping Itu Kita Berikan Nilai Nol Sehingga Akan Muncul Disini Variable Sorry Kolom Trated Itu Seperti Ini Jadi Yang Diluar Dari Country Country Yang Kita Telah A Tadi Itu Adalah Mendapatkan Binary Nol Sedangkan EFG Itu Mendapatkan Satu Bisa Misalkan Kalau Logikanya Ini Ketika Kenaikan Pemerintah Pusat Menaikan Cukai Tembakau Misalkan Apa Efeknya Terhadap Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Timur Kan Gitu Aja Kalau Secara Sederhananya Kalau Masuk Provinsi Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah Misalkan Kita Kasih Satu Yang Lainnya Nol Secara Sederhananya Kemudian Kemudian My 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 Data Kita Bikin Lagi Untuk Analisa DID Estimator Ya Running Command My Data Absolute Untuk Melihat DID My Data Absolute Time Dikalikan Dengan My Data Absolute Tritted Hasilnya Adalah DID Estimator Nah Ya Kemudian Ketika kita Sudah Punya DID Estimator Baru Kita Masukkan Ke Linear Model Disini Ya Sama Seperti Tadi Logika Running Command DID Rack Kita Kasih Nama DID Rack Linear Model Y Itu Yang Treated Ditambah Time Ditambah DID DID Estimator Ya Kemudian Kita Ambil Dari Datanya Sama Dengan My Data Rack Nih Ya Kemudian Muncul Summary Seperti Ini Nah Inilah Yang Dikatakan Treatment Effect Nya Disini Ya Minus 2,520 Jadi Ketika Tadi Misalkan Ini Bukan Data Yang Apa Namanya Sebenarnya Pemerintah Pusat Tadi Memberikan Policy Untuk Kenaikan Harga Jukai Berarti Terjadi Kenaikan Sebesar Sekian Eh Sorry Menurunan Karena negatif Menurunan Sebesar Sekian Terhadap Variable Treatment Tadi Kemudian Itu Tadi Cara Yang Pertama Ya Kemudian Kita Bisa Juga Menggunakan Langsung Ya Sama Dengan Linear Model Ya Y Itu Treatment Dikalikan Dengan Waktunya Langsung Sama Saja Hasilnya Sama Kita Juga Harus Melakukan Yang Namanya Classical Assumption Test Normality Multi Linearity Itu Ya Normality Kita Lakukan Plotting Dulu Nah Ini Hasilnya Terdistribusi Normal Kemudian Multicolinearity Untuk Yang Time Dia Di bawah Dari Dua Tapi Yang DID Sama Apa Namanya Tritep Ini Di atas Dua Jadi Ada Multicolinearity Di Sini Ya Jadi Multicolinearity Ya Karena Ini Datanya Bikin 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 Sendiri Ya Kalau Multicolinearity Berarti Harus Ada Sebenarnya Enggak Perlu Ada Treatment Karena Yang Harus Ada Treatment Ketika Terjadi Autokorelasi Ya Untuk Disarankan Untuk Ada Treatment Ketika Kita Mengaplikasikan DID Disini Ya Ini Kita Bisa Transformasikan Ke Log Atau Mungkin Kita Rubah Menjadi Generalize Linear Model Itu Kan Bisa Ya Oke Bapak Karena Ini Secara Sederhananya Jadi Kemudian Kita Juga Bisa Melakukan Uji Terus Kedas Di Siti Ya Ini Hasilnya Jadi Tidak Terdampak Karena Scattered Tersebar Di Antara Garis Merah Yang Putus Putus Ini Kemudian Setelah Itu Ada Autokorelasi Ya Ini Juga Kena Autokorelasi Jadi Kita Harus Menggunakan Sama Transformasi Data Dengan Menggunakan Gokran Orkat Ya Kemudian Hasil Summary Hasilnya Hasilnya Kita Menjadi Nilai D-ID Berubah Berubah drastis Nilai D-ID Karena Ini Datanya Kembali Lagi Ini Data Saya Ambil Dari Internet Jadi Kita Tidak Tahu Ini X Ini Apa Ini Latihan Saja Tapi Saya Rasa Kita Bisa Kerjakan Bersama Saja Kemudian Yang Terakhir Juga Untuk Iji Linearitas Oke Mungkin Ada Yang Ditanyakan Aplikasinya Mungkin Latihan Aplikasinya Sampai Di Sini Saya Kembalikan Ke Mas Girin Selaku Moderator Terima kasih Atas Baparannya Pak Faisal Silahkan Teman-teman Yang Mau Bertanya Bisa Resen Atau Ditulis Di kolom Jat Jadi Kayaknya Yang Tanya Langsung DM Kok Tidak Muncul Soalnya Di Saya Bisa Tahu Ternyata Saya Baca DM Ya Nggak Apa-apa Bebas Atau DM Langsung Kalau Misalkan Kadang-kadang Ada juga Yang Sungkan Bisa Didmkan Langsung Pak Faisal Silahkan Untuk data Yang Dari internet Tadi ya Yang kita ambil Dari internet Tadi saya Jadinya Ngebalesnya Mbak Sherlita Ini Tadi Sudah Saya Berikan Ke Everyone Lakin Silahkan Bisa Dicopy Paste Disitu Baik Baik Kalau Misalkan Tidak Ada Semoga Sudah cukup Jelas ya Untuk hari ini Tapi Tapi Jangan Khawatir Karena Nanti Masih Nyambung Dengan Hari Jumat Barangkali Sebelum Diakhiri Pak Faisal Ada Penutup Atau mungkin Sedikit pengantar Untuk besok Jumat Kira-kira Akan jadi Seperti apa Oke Mungkin karena Teman-teman Sekalian Mungkin Terkendala Internet Atau Terkendala Apa Waktu Install Aplikasi R-nya Mungkin Untuk Yang Kedepannya Besok Ini Sebenarnya Hanya Rebusiness Check Dari Penguatan Outcome Dari Hasil Variable Outcome Yang Kita Sudah Bahas Di ID Ini Sebenarnya Jadi Kedepannya PSM Atau Parasial Sorry Provinsi Score Matching Ini Akan Mungkin Bisa Lebih Mudah Karena Teman-teman Mungkin Bisa Install R-nya Dulu Mungkin Dari Awal Itu Bisa Dijelasin Dulu Kalau Kita Pakai R Karena Pertimbangannya Sebenarnya Pakai Stata Atau Pakai Fuse Lebih Mudah Cuman Kembali Lagi Karena Itu Berbayar Dan Kita Melaksanakan Seminernya Di Sini Secara Public Takutnya Ada Copyright Yang Kita Lagar Disitu Kalau R Disini Open Source Jadi Yang Perlu Teman-teman Garis bawahi Disitu Di IT Ini Sebenarnya Metodenya Sederhana Sekali Hanya Melihat Dampak Kebijakan Kalau Memang Yang Mau Dilihat Kebijakan Atau Dampak Apa Namanya Peristiwa Yang Terjadi Terhadap Variable Yang Teman-teman Mau Ukur Disitu Kalau Contohnya Di paper Saya Tadi kan Munculnya COVID-19 Terhadap Salah Satunya Terhadap Exeng Sederhananya Kembali Lagi Kalau Mau Logika Perfikirnya Sama Seperti Peristiwa Vaksin Kemarin Ada Yang Didapatkan Treatment Efeknya Itu Diberikan Vaksin Asli Ada Yang Diberikan Plasibu Tes Jadi Kita Bandingkan Kemudian Hasilnya Kalau Sesuai Berarti Hasil Analisa Kita Berjalan Sesuai Dengan Tehukur Yang Ada Mungkin Demikian Mas Kiring Saya juga Di awalnya Saya kira Pakai Stata Kebetulan Saya masih Ada Lisensinya Emang Amannya Pakai R Mungkin Untuk Kedepannya Kedepannya Mungkin Bagi Teman-teman Yang Ingin Pelatihan R Nanti Nanti Kita Fasilitasi Mungkin Untuk Hari Kamis Hari Jumat Mungkin Satu Jam Atau Harusnya Beberapa Jam Untuk R Itu Mungkin Yang Hari Jumat Pengenalan Dulu Sebentar Tentang R Atau Teman-teman Bisa Dapatkan Linknya Di Youtube Youtube kan Banyak Tapi Biasanya Kalau Lihat Youtube Tidak Langsung Praktek Itu Agak Susah Maksudnya Bagi Yang Awal-awal Mungkin Hari Jumat Mungkin Bisa Ditambah Durasinya Dari Jam Satu Sampai Jam Tiga Sampai Jam Setengah Empat Mungkin Cukup Seperti Itu Pak Ishal Siap Siap Pak Bisa Sederhana Saja Mungkin Cuman Apa Namanya Ambil Data Gitu Aja Estimasi Betul Iya Tidaknya Mereka Install Dulu R nya Itu Karena Kan ada Yang Tipe R Terus Ada Yang Bukan Yang Satunya Lagi R Studio Ada R Studio Ada Interface Terima kasih Pak Ishal Siap Sama Sama Pak Baik Kalau Begitu Untuk Pertemuan Di Hari Ini Mungkin Sudah Bisa Kita Akhiri Dan Nanti Untuk Link Pertemuan Berikutnya Akan Kami Email Jadi Mohon Bapak Ibu Teman Teman Berserta Mengisi Daftar Hadir Yang Sudah Kami Taruh Di Kolom Chat Dan Juga Nanti Barangkali Yang Sudah Mendaftar Di Link Poster Yang Kemarin Sudah Dibagikan Nanti Akan Kami Kirimkan Juga Dan Jangan Lupa Bapak Ibu Teman Teman Berserta Untuk Install R Studio Dulu Supaya Besok Bisa Lebih 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 Lancar Seperti Itu Baik Kalau Sudah Tidak Ada Kami Ucapkan Lagi Terima Kasih Atas Materi Yang Dipaparkan Oleh Pak Haisal Pada Siang Hari Ini Semoga Bisa Bermanfaat Khususnya Untuk Teman-teman Bapak Ibu Beserta Yang Sedang Menempuh Atau Sedang Mengerjakan Tugas Akhir Mungkin Bisa Jadi Inspirasi Untuk Skripsi Tesis Maupun Disertasinya Baik Mewakili Tim Panitia Yang Berdugas Kami Terima kasih Sekali lagi Dan Mohon maaf Apabila ada Kekurangan Dalam Pelaksanaan Webinar Kali ini Insya Allah Kita akan Ketemu lagi Besok Jumat Dari saya Sekian Selamat Sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ijin ya Ijin